Keseringan menghirup inhaler, apakah aman, Buder? Hai, kembali lagi bersama saya, Divi Jamri, your favorite naturopathic practitioner dalam segmen Tanya sehat Setiap ringan teman-teman bisa bertanya apapun di Root of Life UK di segmen Q&A Nanti kita akan jawab di sini Dan jangan lupa teman-teman akan ada hadiah Satu paket Panci Salat Master senilai hampir 50 juta Jadi pastikan ditonton, di subscribe, di share Nanti kita akan pilih, kapan ya, kayaknya penjelang lebaran ya Ya kan, lucu juga nih ya Oke, kita akan mulai Jadi teman-teman jangan lupa share and subscribe Dari Shine underscore of underscore miracle Bu Debi, gimana membedakan daging sapi yang makan rumput dan yang makan pakan ternak buatan? Kalau secara kasat mata ya tidak bisa dilihat perbedaannya Tapi dirasakan dalam tubuhnya Kalau habis makan jadi banyak sering sakit Peradangannya tinggi Muncul masalah-masalah kulit, pencernaan yang kayak gitu Itu tuh mungkin aja Tidak sebaiknya sih Ini ada peraturan khusus Jadi tertulis Kalau yang pakannya pemakan rumput Dan harus tulisannya 100% pemakan rumput ya Jadi kadang-kadang ada yang dibilang grass fat Itu tuh cuma pas mau di Mau disembelih aja Baru dia dikasih makan rumputnya Tapi gedeinnya pake grains gitu Jadi ya harus tertulis sih teman-teman Jadi kalau dia pemakan sapi pemakan rumput Percayalah yang menjual akan menulisnya dengan besar-besar Karena itu adalah nilai tambah yang luar biasa Harganya bisa lebih mahal Tempatnya juga lebih ini Jadi harusnya sih harus tertulis pemakan rumput Geras Dikutnya sawitri 2004 Mungkin kalau teman-teman agak sulit Nih saya kembali lagi ke makan rumput ya Cari yang lokal Cari orang yang memang masih ngangon sapinya Atau ternaknya di padang rumput Dikutnya dari sawitri 2004 Budep kosmetik lokal yang alami Yang mau dipake Budep apa aja? Kosmetik lokal yang alami Kalau kosmetik terus terang Saya pakenya ya lokal di UK Bukan lokal Indonesia Kalau skincare banyak di Indonesia sekarang Ada skin tegriti, akila Ada skin dewi Banyak Kalau kosmetik Aku masih pakenya Aku pake just beauty Pake Apa itu namanya? Afril Afril yang murah meriah Afril, Eco Verde Banyak sih Sante Tapi ya memang bukan Bukan lokal Indonesia Unfortunately Oke Mudah-mudahan nanti Makeup akan muncul juga ya Skincare udah ada Jadi kita doakan Kita dukung terus Yang punya-punya skincare Kita dukung Kita belanjain Kita bikin Untung bisnisnya Biar mereka nanti kepikiran Untuk Atau mampu Untuk bisa bikin Makeup juga Oke Berikutnya Cuba Healthy food Keseringan menghirup inhaler Apakah aman buddha? Ya enggak Saya udah gak pernah Minum Menghirup inhaler Tidak pernah lagi Koyo Balsam Itu udah gak pernah Sama sekali Itu yang Apa sih Balsam-balsam yang terkenal banget Itu yang Kalo buat Batuk pilek Atau zaman dulu Pasti yang Maksudnya Fix up Itu saya udah gak pernah Gak tau kapan terakhir Kayaknya udah lebih dari 15 tahun Saya gak pernah Ngeliat itu Itu aja dibaca Kandungannya apa Belajar untuk belajar Mandiri Membaca Kandungannya Terus cek sendiri Sekarang Halo dok ada Halo dok ada Ada webmd.com Ada drugs.com Cek Efek sampingnya apa Setaktifnya apa Kalo beda nama Nama dagangnya Berikutnya dari Uli Underscore Ika77 Budep Gimana atasi mata kering Agar lembab kembali Nah Mata kering ini tuh Adalah gejala Bukan kayak Penyakit As such Kecuali kayak Ada Apa sih Sore eyes Yang kayak gitu-gitu Itu baru penyakit mata Tapi kalo Mata kering adalah Gejala Yang kemungkinan Akarnya adalah Mengarah ke Gejala-gejala Alergi Yang pertama Kalo gak ditanganin Alerginya Gak dihindarin Gak diperbaikin Likigatnya Bisa ke arah Autoimmune Gejala autoimmune Ya saya bukan bilang Diagnosanya Tapi gejalanya Kesana Mata kering Salah hatinya itu Jadi kalo buat saya sih Cari pencetusnya Jadi Tes vitamin D levelnya Tes Zing levelnya Terus Cek Food sensitivity IgG Atau sama Sekalian Sama food Alerginya Juga IgG Terus Buat matanya Pake Caudel Silver Kalo saya Jangan terlalu Jangan banyak-banyak Sekali Semprot aja Tapi begitu Kering Perbanyak Air putihnya Asupan air putih Itu kalo dipiru Kenapa kering Mungkin kita Dehidrasi Ayo Jangan lupa itu Sama asupan lemaknya Dan penyerapan lemaknya Jadi mengecek Vitamin D juga Untuk mengetahui Apakah tubuh kita Mampu menyerap lemak Yang optimal Apa enggak Karena kan Vitamin D adalah Vitamin berbasis lemak Itu Bisa saya Coba itu dulu Jalankan Berikutnya dari Mega Asiska Di youtube nya Budi Dijelaskan Perbandingan Omega 3 dan 6 Adalah 1 Banding 3 Yang itu Yang satu itu Omega 3 nya Betul Jadi 1 banding 3 Atau maksimal 1 banding 5 Jadi memang Omega 6 itu kan Cenderung lebih banyak Kadarnya Tapi Omega 3 ini Gak boleh Kerendahan banget Betul sekali Satunya Jadi Kalo kita kebanyakan Udah banyak nih Konsumsi gorengannya Banyakin juga Omega 3 nya Biar sebanding Berikutnya dari K underscore Can can Tips untuk menghindari Pake kacang mata Plus dong budap Thank you Latihan mata Olahraga mata Konsumsi asupan Antioxidan yang tinggi Banyaknya Ijo-Ijo Antinya mata tuh Setiap 20 menit Kalo kita kerja Arahnya matanya Ketempat yang Sekitar 20 yard Atau sekitar 6 meter Dari posisi kita Selama 20 detik Ulangi beberapa kali Kayak gitu Pola makan sih Kurangin gula-gulaan Gula-gulaan tuh Pengaruh banget ya Dengan mata plus Semenarnya Gula-gulaan Manis-manis Kan diabetes Temen-temen Itu bukan penyakit Ketua Tapi penyakit Kita Makan gula Karbohidrat Sederhana juga Karbohidrat Lahan Berikutnya dari Cassandra Alim Halo Bu Dep Apakah aman Menyimpan makanan Tidak panas Di wadah plastik Yang BPA free ya Kalau bisa ya Dan Ya kalau enggak Yang di kaca Atau stainless steel Jadi Sebaiknya sih tidak Dari Muhammad Rio 93 Air hujan Boleh dimasuk Dan diminum Gak Bu Dep Sebenarnya boleh Sebenarnya boleh Tapi jangan ditampung Di plastik ya Tampungnya mungkin Di kayak Kendi Gitu Kayak dari tanah Lihat Terus Sekarang banyak kok Bisa di Apa Tetap bisa di Filter juga Ini bagus nih Apalagi kalau sekarang Kita ngomongin Dunia Sudah tidak Baik-baik saja Gitu ya Kalau ini Mas atau Bapak ya Mencoba untuk Ada Kalau Bapak mau ikutan Follow Namanya akun Kalau enggak salah Namanya off-grid ya Live off-grid Itu bagus sekali Ide-idenya ya Untuk kita bisa Sustainable Living sustainable Tidak bergantung Sama Asupan air Dan lain-lain Dari Yang standar Dari perusahaan-perusahaan Suasa atau pemerintah Boleh kok Sementara air hujan Itu mungkin Ya memang ada Tentunya Polisinya tinggi Tergantung dimana Tinggalnya ya pak Kalau misalnya tinggal Di daerah yang bagus Malah lumayan oke Boleh banget Tinggal di Tinggal di Tinggal di filter aja Nanti Gitu Ya kan Berikutnya Imamoy 15 Bu Untuk anak epilepsi Apa bisa sembuh Dengan menerapkan Motoropati Mendukung penyembuhan Banyak Sudah 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 Banyak Yang Sudah Banyak Yang Menjalankan Dan Sukses Ibu Agnesia Juliana Anak Batuk Rok-rok-rok Dikasih yang alami Atau Herbal Tapi Tak kunjung Baik Aku harus Apa Jujur Kawati Nah ini Gini ya Pertanyaan seperti ini Aku bingung Dikasih yang alami Atau Herbal Itu apa Gitu Coba Dispesifikasi Karena Pemahaman kita Sama yang namanya Alami Atau Verbal Bisa Beragam Sekali Apakah Ibu Sudah Ngecek Protokol Batuk Pilek Alas Saya Di channel Ini Coba Dicek Itu dulu Terus Ibu Sudah Cek Anaknya Belum Kalau Anaknya Batuknya Guruk-guruk Terus Vitamin D Zing Food Sensitive Alerginya Udah Dibahas Belum Pola Makan Anaknya Seperti Apa Ada Pemicunya Apa Enggak Lingkungannya Seperti Apa Ada Merokok Apa Enggak Ada Kelembapan Enggak Di rumah Banyak Sekali Harus Dini Dan Dikasih Alami Herbal Apa Gitu Loh Jangan Menggeneralisasi Semuanya Oke Coba Dicek Dulu Ya Protokol Saya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Like Dan Untuk Saya Dici D beans D D D D D D D sub indo by broth3rmax